Hai kalau terkait dengan cucu negoro sendiri mungkin ada baiknya kita itu memilah dulu memilah dulu secara periode secara periode misalkan era 1000 tahun itu Bujonegoro saat ini di itu seperti apa dan bagaimana lalu era mungkin yang lebih terkenal era Majapahit betul-betul selanjutnya era demak betul Mataram baru era kolonial kan betul-betul nah jadi terkait dengan Bujonegoro dan juga namanya sebelum ya sebelum tahun 1828 itu daerah yang kita tempat tinggali saat ini itu belum bernama Bujonegoro jadi nama Bujonegoro belum ada sebelum tahun itu mohon maaf sebelum tahun berapa bangas 1828 1828 ya berarti dulu namanya apa bangas nembutan Bujonegoro ah jadi misalkan kita tarik ke belakang sebelum menjadi Bujonegoro ini ada Raja Kusi Raja Kusi jadi bagian daripada wilayah ya Bujonegoro saat ini Raja Kusi akan tetapi deh apa yang kita lihat saat ini sebagai kabupaten Bujonegoro ini tadinya terdiri dari tiga kabupaten atau tiga kadipaten Oh jadi merger penyatuan penyatuan eh tiga kabupaten mungkin bisa ditambah info banget satu eh di sebelah timur itu ada kabupaten Bahu Reno Oh betul yang di tengah mungkin selatan kota itu kadipaten Mojoranu dan kadipaten Padengah jadi kalau dulu namanya kadipaten terus dilebur setelah tahun 1828 mantu Oke sahabat cerita catat ya naik pingin Sinau sejarah Bujonegoro nah ini sama beliau langsung Bangas sudah puluhan tahun belajar sejarah Bujonegoro terus mungkin bisa dilanjut lagi banget Iya jadi eh era sebelum menjadi Bujonegoro itu menjadi Raja Kusi dan sebelum itu Raja Kusi pun eh beberapa pendapat menyatakan eh ini adalah bagian dari Hai istilahnya kadipaten bayang-bayang yang dibangun oleh pemerintah kolonial saat itu jadi ketika ada rencana merger dari tiga kadipaten ini dimana kadipaten Mojoranu yang saat itu dipimpin Raden Tumenggung eh sosrodiningrat dia tidak menyetujui akan merger ini penggabungan ini maka sebagai tindakan Belanda membuat semacam kadipaten boneka dimana letaknya juga di eh sisi kadipaten Mojoranu yaitu Raja Kusi akan tapi Raja Kusi sendiri itu ada jauh sebelum era itu dimana waktu Majapahit sendiri daerah Bujonegoro juga menjadi Raja Kusi bernama Raja Kusi berarti penamaan Raja Kusi dikala itu sebenarnya sudah ada sejak lama sejak lama cuman entah karena proses pergantian kerajaan atau wilayah ya adipaten itu tadi berubah sempat hilang sempat hilang terus muncul lagi sebagai nama tandingan bahasa keren yang atau itu ya sahabat cerita cerita rakyat ini pasti saya yakin generasi milenial enggak tahu nih banget soalnya sejarah ini pasti banyak yang baru dengar secara ini paling mau ngerti nih apalagi generasi muda yang ngerti nih Bojonegoro gitu ya terus ketika dibentuknya tandingan itu bahasa saya kira Belanda menganggap itu sebagai gerakan tandingan wilayah tandingan apa yang terjadi setelah terbentuknya wilayah kadipaten atau wilayah Raja Kusi itu banget terhadap wilayah yang lain setelah di merger nah jadi tiga kadipaten ini ketika ada rencana merger itu kadipaten Mojorano tidak mau atau tidak setuju untuk di merger nah akhirnya akhirnya Belanda membuat tandingan kadipaten tandingan yaitu Raja Kusi di sisi utara atau mungkin sebelah barat daya mungkin eh apa ya sahabat ataupun teman-teman sempat ngonangi atau zamani dulu ada beruntungan penjara itu sisa-sisa daripada bangunan daerah Raja Kusi kala itu nah ketika eh Hai istilahnya apa ya istilahnya Mojorano tidak mau untuk bergabung dan Belanda melakukan semacam apa mas ya konfrontasi ataupun manas-manasi seperti itu ya istilahnya ya di situlah ada sebuah insiden dimana eh salah satu putra daripada Adipati Mojorano kala itu Raden Bagus ditangkap oleh Belanda nah dari penangkapan Raden Bagus inilah pecah eh perang sosrodilogo atau bom perangkatan bahasa Mbah saya peperangan ini disebut GG Rajekwesi nah gitu bahasa ya cerita kayak gitu apa itu ada berkaitannya dengan perlawanan eh Bupati termasuk Bupati Ibu Jonegoro Bangas yaitu Bupati sosrodilogo apakah ada kaitan dengan itu banget jadi eh setelah pasca penangkapan Raden Bagus ini sosrodilogo ini kan sebagai kakak dan juga anak sosrodilogo ini berusaha untuk membebaskan seperti itu dan mungkin juga teman-teman setambahan dimana saat terjadi Hai pemberontakan ataupun perlawanan sosrodilogo ini di Jawa sendiri juga sedang terjadi perang Jawa yang dipimpin oleh pangradi Ponegoro betul perang di Ponegoro kan selisih kalau tadi jenian mengatakan terbentuknya Bojonegoro kan tahun 1828 dan itu sahabat cerita rakyat beriringan dan hampir bertepatan dengan perang di Jawa perang di Ponegoro yang dimulai tahun 1825 sampai eh 1830 nah itu sahabat cerita rakyat eh terus mungkin juga pekiwo Bangas ya karena Bojonegoro kan terdiri dari tiga kadipaten dilepur nah bahasa saya pekiwonya gini kalau kita nggak nurut Belanda yaitu rakyat juga sengsara jadi saya kira eh para pahlawan dulu para Senopati atau bunggawa-bunggawa kadipaten dulu bingung sebenarnya Bangas untuk kita harus melihat Belanda atau memihak pribumi gitu karena banyak sekali peperangan di Bujonegoro ini kan tidak dikupas sampai habis banget ya banyak yang takut jadi saya melanjutkan Mas ya eh pasca perlawanan ataupun peruntakan sosrodi logo sempat sosrodi logo ini memenangi atau bisa menguasai sebagian besar wilayah Bujonegoro ini jadi sempat sosrodi logo menjadi adipati di karena berhasil menguasai wilayah Bujonegoro cuman kalau kita berangan-angan mungkin teman-teman juga bisa berangan-angan ketika sosrodi logo ini yang menguasai menguasai Bujonegoro itu bukan Bujonegoro yang seperti saat ini kita rasakan jadi kota Bujonegoro Oh beda ya banget beda sekali jadi em secara kasaran mungkin menguasai rakyat gitu nah barulah pada 1828 itulah ketika Belanda berhasil mengalahkan sosrodi logo kembali maka usaha merger tiga kabupaten ini pun dilakukan setelah sosrodi logo dilumpuhkan atau kalah itu banget Iya betul sekali dan tadinya eh ketika sebelum sosrodi belanda itu melakukan perlawanan dan adipati Bujonegoro dipimpin Raden Tumenggung Jaya Jaya Negoro maka pasca perlawanan sosrodi logo dilumpuhkan Jaya Negoro naik menjadi Bupati kembali nah ini mungkin yang saya katakan Bupati Jaya Negoro saat itu juga pekewo iya orang belu belondo ibaratnya ya nanti rakyat kita disengsarakan mungkin ada persepsi gitu banget Nek belu belondo yo terus kepie gitu pekewo tapi garis besarnya Bangas mungkin sahabat cerita rakyat biar tahu ya sejarah bupa jembatan sosrodi logo inilah ceritanya yang diceritakan Bangas ya jadi mungkin bisa kita ambil pelajaran daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh Raden Tumenggung sosrodi logo kala itu dimana perjuangannya dimana semangatnya di dalam melawan kolonial kala itu ya betul ini yang bisa kita ambil mungkin sementara di malam hari ini Bangas di malam yang sunyi ini cukup ini dulu ya agar sahabat cerita rakyat lebih tertarik besok kita bertemu lagi Bangas oke di lain waktu di lain hari setidaknya sahabat cerita rakyat tahu garis besar cerita tentang buju negoro di itu sahabat cerita rakyat cerita tentang babat buju negoro atau sejarah buju negoro jangan pernah melupakan sejarah buju negoro agar anda tidak dilupakan oleh sejarah buju negoro sendiri maturnuhun salam rayu semoga cerita ini bermanfaat bila itu fiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kek nge naik nge naik nge naik ayo sepatannya ya semoga selamat menikmati selamat menikmati